Taukah kamu bahwa ada seorang ulama yang berasal dari Banjar, akan tetapi berdakwa dan memiliki pondok di Pulau Jawa, hingga beliau diduluki sebagai mutiara dari Banjar? Siapakah beliau dan seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Beliau adalah Tuan Guru Muhammad Syarwani. Beliau lahir dari pasangan Haji Muhammad Abdan dan Haja Halimatu Sa'dia di Kampung Melayu Ilir, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1913 Masehi atau bertepatan tahun 1334 Hijriah. Beliau masih terhitung sebagai keturunan Sheikh Muhammad Arshad bin Abdullah Al-Banjar, seorang ulama besar di abad ke-17 dari Kalimantan Selatan. Sejak usia kecil, beliau sudah memiliki minat yang kuat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Dengan tekad yang kuat tersebut, terlihat oleh mamanda beliau yang merupakan seorang tokoh pembesar ulama di Kalimantan Selatan yaitu Sheikh Muhammad Kaskul Anwar. Hingga akhirnya, sang paman mendidik langsung di madrasah yang beliau asuh yaitu Madrasah Darussalam Martapura. Selain kepada pamannya, beliau juga menimba ilmu kepada beberapa ulama di kota Martapura pada saat itu. Seperti Tuan Guru Ismail Ibrahim Khatib, Tuan Guru Muhammad Toha, Desa Dalam Pagar, dan lainnya. Selama Guru Syarwani menimba ilmu, kedua orang tua beliau telah menetap dan tinggal di kota Bangil, Jawa Timur. Guna melakukan perniagaan di kota tersebut. Hingga sekitar usia beliau 12 tahun, memutuskan untuk menyusul kedua orang tuanya di Bangil sembari menimba ilmu kepada ulama-ulama di kota Bangil dan di Pasuruan. Di antara guru-guru beliau selama di Jawa adalah Kaihaji Mukhtar Gondang Bangil, Kaihaji Abu Hasan, Kaihaji Bajuri, dan Kaihaji Ahmad Jufri Pasuruan. Apakah beliau hanya berguru kepada ulama di Indonesia saja? Tatkala beliau menginjak remaja, di usia 16 tahun beliau berserta keluarganya bersama-sama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam perjalanan ini, Sang Paman, Tuan Guru Keshul Anwar dan sepupunya sudah terlebih dahulu tiba di Tanah Suci. Setelah prosesi ibadah haji, beliau memutuskan untuk menimbah ilmu di Tanah Suci. Dengan arahan dan bimbingan Sang Paman, beliau menimbah ilmu dengan beberapa ulama di Tanah Suci. Bersama sepupunya, yang tak lain adalah Tuan Guru Sa'roni Arif. Beliau menghadiri majelis demi majelis di Tanah Suci. Para pembesar ulama di Tanah Suci, beliau serap ilmu dengan seksama dan penuh ketekunan. Di antara guru-guru beliau di Tanah Suci adalah Sayyid Muhammad Amin Gudbi, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Hasan Mas'ad, dan masih banyak yang lainnya. Kedua saudara ini, yaitu Guru Sarwani dan Guru Sha'roni Arif, nama beliau berdua masyur di kalangan A'imah Hijaz. Hingga keduanya diduluki dua mutiara dari Banjar. Dengan ketekunan yang kuat, keduanya mendapatkan kedudukan istimewa di hati gurunya Asyid Muhammad Amin Gudbi. Dengan bimbingan gurunya inilah, beliau sempat mengajar di Masjidil Haram selama beberapa waktu. Berbekal keilmuan yang matang, Guru Sarwani memutuskan untuk kembali ke negeri tercinta. Dan kembalilah beliau di Tanah Kelahirannya Martapura. Lantas, apa saja yang beliau lakukan saat telah berada di Indonesia? Sepulangnya beliau dari Tanah Suci pada tahun 1939 Masehi, beliau mengabdikan dirinya mengajar di Madrasah Darussalam Martapura yang diasuh oleh Sang Paman yaitu K.H. Kasful Anwar. Selain mengajar di Madrasah Darussalam, beliau juga membina sebuah majlis taklim di rumahnya. Hingga empat tahun berselang, beliau kembali ke Kota Bangil dan membuka majlis ilmu di rumahnya sendiri di kawasan kauman Kota Bangil. Ada hal yang sangat menarik, bahwa selama beliau mengajar ke semua santrinya merupakan hanya keluarga beliau dan kalangan orang banjar saja. Berapa orang sudah mendesak beliau untuk mendirikan pondok pesantren. Akan tetapi beliau belum mengiyahkan desakan orang-orang tersebut. Alasan beliau hanya satu, karena sudah ada pondok K.H. Abdul Hamid di Pasuruan. Keterkaitan hati beliau dan K.H. Hamid sangat kuat. Mengenal hal tersebut, K.H. Hamid Pasuruan pernah mengatakan, Saya ingin sekali seperti K.S. Syarwani. Ia seorang alim tetapi masyur tidak masyur. Kalau saya ini sudah terlanjur masyur, jadi saya sering kerepotan karena harus menemui banyak orang. Menjadi masyur itu tidak mudah, bebannya berat. Namun jikalau K.S. Syarwani itu enak, jadinya tidak banyak didatangi orang-orang. Sedekat apa hubungan beliau dengan K.H. Hamid Pasuruan? Apakah ada kisah tentang kedekatan hubungan beliau? Jawabannya tentu saja ada. Suatu ketika K.H. Hamid didatangi oleh rombongan K.H. yang hendak menanyakan suatu masalah. Akan tetapi K.H. Hamid tidak berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hingga K.H. Hamid mengarahkan rombongan K.H. ini kepada guru Syarwani di Bangil. Rombongan ini merasa asing mendengar namanya, Bahkan wajah guru Syarwani pun tak pernah mereka lihat sebelumnya. Hingga K.H. Hamid menyampaikan bahwa guru Syarwani tinggal di kauman Bangil. Para rombongan K.H. ini lalu mengikuti arahan K.H. Hamid dan mencari keberadaan guru Syarwani. Hingga bertemulah rombongan K.H. ini kepada guru Syarwani di kediamannya. Ternyata guru Syarwani sudah menunggu rombongan tersebut di kediamannya. Bahkan sebelum mereka melemparkan niat dan tujuan mereka datang, guru Syarwani sudah menyodorkan kitab-kitab yang sudah ditandai yang menjawab pertanyaan demi pertanyaan rombongan ini. Sontak seluruh rombongan kaget akan hal ini. Hingga akhirnya mereka memohon kepada guru Syarwani untuk mengajar mereka. Dengan rasa ketawa duan dan ta'zim kepada K.H. Hamid, guru Syarwani tidak berkenan mewujudkan keinginan rombongan tersebut. Dengan alasan sudah ada pondok dan sosok dari K.H. Hamid. Suatu adab dan contoh yang sangat indah. Di satu sisi K.H. Hamid mengungkapkan sosok mutiara yang menyembunyikan dirinya. Di satu sisi guru Syarwani menghormati K.H. Hamid sebagai tokoh yang dihormati. Keduanya saling menghormati satu sama lainnya. Lantas, sejak kapan guru Syarwani mewujudkan desakan untuk mendirikan pondok? Selama 27 tahun beliau mengajar tanpa memiliki institusi yang mengikat murid-muridnya. Bahkan selama itu pula guru Syarwani hanya mengajar kalangan orang-orang Banjar dan menggunakan bahasa Banjar. Ini merupakan bentuk menghormati K.H. Jawa di sekeliling beliau tinggal. Singkatnya, di tahun 1970, atas izin K.H. Hamid dan isyarah Al-Habib Hussein dan saudaranya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, beliau melakukan riadah bersama murid pertamanya untuk membaca maulid Habshi selama 40 hari. Hingga akhirnya, beliau mendapatkan isyarah dari sahibul maulid untuk mendirikan pondok di Kauman Bangil dengan nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan. Gayung bersambut dengan cepatnya. Ratusan santri dari Kalimantan berbondong-bondong menimbah ilmu dari Guru Syarwani di Pondok Pesantren beliau. Di antara murid-murid beliau yang menjadi tokoh sentral di Kalimantan adalah Tuan Guru Zaini Abdul Ghani atau yang masyur kita kenal dengan Guru Sekumpul Marta Pura. Setelah seluruh tinta emas kehidupan yang bertuliskan dengan keindahan akhlak dan samudrah keilmuan, sang mutiara dari Banjar berpulang ke Rahmatullah pada hari Senin malam Selasa, 12 Sofar, 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1989 Masehi. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, beliau wafat dalam usia 76 tahun di kediamannya di Kauman Bangil, Jawa Timur. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah, dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya.